Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lekok, melantik dan mengambil sumpah 20 pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah kabupaten. Kegiatan pelantikan ini berlangsung di ruang Sigur Setda Kabupaten Lampung Utara. Dalam sambutannya, Lekok mengatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintah dan pembangunan, maka diperlukan adanya penempatan aparatur ke dalam sebuah jabatan fungsional tertentu, yang salah satunya pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Dalam rangka untuk memperkuat struktur pengendalian manajemen pemerintah daerah, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka diperlukan adanya peran dan fungsi PPUPD, karena itulah keberadaan pejabat fungsional ini menjadi sesuatu hal yang penting dan harus ada. Untuk itu, Segda berharap kepada para pejabat fungsional PPUPD yang dilantik, kiranya dapat menjalankan tugas pokok fungsinya dengan baik, yaitu melaksanakan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan serta pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Penyelenggaraan, seolah-olah ke depan juga tidak ada yang lanjut, kecuali kalau dia melanggar hukum, lakukan tindak pidana, disiplin. Ya, khusus yang ini sepatu PD, pejabat fungsional pengawas. Ada yang itu adalah pejabat fungsional yang bertugas untuk menyelamasi jalannya pemerintah daerah. Apa tadi kita tekanan yang kita berikan untuk mereka? Ya, itu tadi. Ada tiga hal. Yang pertama, mereka tidak korupsi, menghindari korupsi dan tidak korupsi. Kedua, meningkatkan kompetensi. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang baik, murah dan cepat kepada masyarakat. Dari Lampung Utara, Ahmad Tohir Saburai TV melaporkan.